Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman YouTube nama saya Ahmad Kamil selamat datang di channel aka production video kali ini saya akan memperlihatkan hasil arang dari badok kelapa yang antara dua ini yang hasilnya maksimal dan yang tidak maksimal dan ini penjelasannya kenapa hasilnya berbeda Oke jangan skip dulu tonton videonya sampai habis ya oke teman-teman bisa anda lihat di sini di sini ada arang yang maksimal yang hasilnya matang 100% dan matang dan yang di sini badok yang masih mentah ya masih kelihatan mentah seperti ini dan ini hasilnya belum maksimal ini karena ada penyebabnya jadi prius Oke teman-teman saya kasih tahu penjelasannya ya Oh untuk pertama ya untuk pertama ini ini badok yang belum matang yang belum maksimal ini karena dikarenakan kalau pas ketika kita pembakaran atau pengasapan atau pembuatan arang itu jadi kesalahannya itu ada di pembakaran jadi kesalahannya itu saat pembakaran hampir selesai itu kalau di tempat pembakaran itu masih ada asap atau masih ada api membara itu jangan disiram dulu dan nanti kalau keburu disiram dulu nanti jadi hasilnya jadi seperti ini sebagian ada yang masih mentah seperti ini jadi ini masih belum bisa dipakai untuk arang yang untuk bakar-bakar apa semacam itulah jadi kalau yang seperti ini soalnya kalau sudah kalau sudah jadi arang yang maksimal itu akan sedikit remuk seperti ini jadi ini hasil yang maksimal untuk arang baktok kalau yang ini itu kita bisa bikin waktu pasti pembakaran pasti pengasapan itu itu harus sampai selesai harus sampai benar-benar tidak keluar tidak keluar asap jadi apinya sudah mati dan as dan dan tidak berasap jadi itu menandakan arang 100% udah matang dan kalau seperti itu Hai langsung disiram pakai air jadi hasilnya akan 100% seperti ini akan menyeluruh menjadi arang dan kalau orang benar-benar matang benar-benar kualitas yang maksimal itu biasanya kalau digorek-gorek gini akan bersuara seperti kaca ya jadi kalau dipukul di kayak gini tuh seperti kaca suaranya tuh nyaring nah nih kayak gini seperti kaca jadi suaranya nyaring itu menandat menandakan kualitas arangnya itu maksimal oke eh seperti itu penjelasan dari saya ya semoga kalian mengertilah dengan bahasa saya karena saya juga orang Jawa jadi bahasa Indonesia itu kurang jadi apa adanya lah untuk penjelasan mengapa ada yang hasilnya maksimal dan kurang maksimal jadi untuk kalian untuk mencoba me apa untuk mencoba bikin arang dari batok kelapa seperti itulah dan untuk cara pembuatannya kalian bisa tonton di video sebelum video ini ya jadi video pertama saya upload itu cara membuat batok membuat arang batok kelapa ya oke teman-teman cukup sampai disini saja penjelasannya tentang arang maksimal dan tidak maksimal ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan anda bisa mengambil hikmahnya dari video ini untuk kalian bisa mencoba bikin arang di rumah ya jadi tentunya untuk kalian jadi kalau kalian suka video ini atau ada suka channel ini jangan lupa komen di like dan di share video ini dan jangan lupa di subscribe untuk mengembangkan channel ini dan nanti saya akan bikin tutorial atau bikin cara-cara atau bikin tentang video pembuatan arang ini dan selanjutnya jadi saya pamit saya Ahmad Kamil dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati